Intro Disini animator berkreasi Disini semua ingin dibeli Disini para gamer beraksi Disini banyak yang dicari Disini Akihabara Hei 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 Jumpa lagi dengan saya Helmy Di TV Go Go Hai guys Untuk episode kali ini Saya akan mengajak anda sekalian Mengunjungi kota paling keren sejepang Kenapa seperti itu Disini di kota ini Tempat berkumpulnya Segala style-style Animator Barang-barang elektronik Dan produk-produk terbaru Yang pastinya sangat keren-keren Duduk yang manis Pasang handset-mu Selamat menonton Untuk pergi kesini Ini umumnya orang-orang Naik densya atau kereta api Dan berhenti di stasiun Akihabara Karena kota ini terkenal Aksesnya kesini cukup mudah Dari stasiun Ueno Atau juga stasiun Tokyo Kita bisa naik Densya Jalur Yamoto Line Dan juga Kehin Tohoku Line Di stasiun-stasiun Kereta api Di daerah Tokyo Kita pasti dengan mudah Dapat melihat Petunjuk-petunjuk Untuk menuju Ke Akihabara Oke ketika sampai Karena disini cukup ramai Teman-teman Diharap hati-hati ya Dan tetap selalu waspada Yuk Kita mulai Petualangan kita pertama Untuk melihat Berbagai macam Koleksi anime Disini Kalian bisa menemukan Berbagai macam Kostum-kostum anime Figur tokoh anime Oh iya Saya sendiri adalah Penggemar anime One Piece Karena itu Saya sering berkunjung Ke tokoh ini Melihat Mungkin ada Desain-desain yang terbaru Hai guys Setiap harinya Banyak turis Yang datang kesini Loh Kota Akihabara Sudah merupakan Satu paket City tour Untuk Berbagai jenis Agen-agen Pariwisata Di Jepang Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sedar Sampai jumpa di video selanjutnya! ZOO Salah satu daya tarik kota Akihabara adalah berjejernya tokoh-tokoh yang megah Umumnya menjual produk-produk anime dan juga barang-barang elektronik Bagi kalian yang suka aksesoris di berbagai sudut banyak tokoh-tokoh kecil yang menjual aksesoris yang murah Banyak juga tokoh yang menjual berbagai macam spare parts dan alat perlengkapan elektronik Bagi pecinta game pasti tidak asing dong dengan brand ini SEGA Ini adalah tokoh yang menjual berbagai produk game dari SEGA Di dalamnya pun banyak berbagai jenis permainan yang menyenangkan Disini juga kamu bisa mencoba gratis produk-produk game terbaru loh yang pastinya keren banget Nah bagi yang suka komputer smartphone kamera Ada beberapa tokoh yang terkenal seperti softmap, Yoda Basic Camera, Big Camera Disini kita bisa menemui berbagai macam produk-produk terbaru Dari Apple, Samsung dan berbagai macam brand terkenal Oh ya Disini juga selain barang baru kita juga bisa membeli barang-barang bekas Yang pastinya harganya terjangkau Bagi yang suka barang-barang second nih yang menarik disini Barang-barang yang dipajang itu diberitahu tentang kondisi barang Apakah bagus, apakah masih layak pakai Jadi kita bisa memutuskan sendiri ketika ingin membeli Selanjutnya kita pergi ke toko oleh-oleh Ini bagi yang ingin memberikan oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman Disini ada berbagai macam toko-toko yang menjual oleh-oleh khas Jepang loh Selain itu yang menariknya disini tokonya itu bebas pajak Karena umumnya di Jepang itu setiap barang-barang itu dikenakan pajak dan yang menanggungnya pembeli Setiap hari Minggu di Akebara ada Car Free Day Jadi disini kita bisa dengan bebas berjalan di jalan-jalan protokol Akebara Terlihat juga banyak polisi-polisi yang berjaga Jadi keamanan pengunjung terjamin deh Di Car Free Day ini banyak pengunjung yang mengabadikan momen-momen ini dengan bersifirya loh Anda juga bisa mencobanya loh Banyak orang Jepang yang menjadi penggemar tokoh anime tertentu Jadi jangan terkejut jika anda menjumpai orang berpenampilan aneh seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya disini juga ada Pasar Loa loh Umumnya barang-barang yang dijual juga sama dengan toko-toko yang lain Karena harga-harga barang di Pasar Loa ini murah Pasar ini banyak peminatnya loh Terima kasih telah menonton! Siapa menonton! Oh iya! Di depan pintu gerbang Showa Gate Ada tempat terkenal Yaitu Gundam Cafe Dan Eki B48 Cafe Cafe ini betul-betul bertemakan Anime Gundam Bersebelahan dengan Gundam Cafe Ada Eki B48 Cafe Teman-teman tau gak Akihabara adalah Kota lahirnya Group girl band Eki B48 Selain berbelanja Di hari-hari tertentu Kita bisa menonton Teater Eki B Kadang-kadang Akihabara dijadikan Tempat syuting TV-TV lokal Pokoknya disini keren habis Percaya kan Kalau kota ini keren habis Jadi tidak Salah jika saya menjemputnya Kota paling keren Sejepang Di ujung session ini Sudah saatnya kita berpisah Yang pastinya Saksikan terus TV Gunggu Dan saya Pasti akan mengajak anda Anda Untuk Mengunjungi berbagai tempat Menarik di Jepang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Helmi Dari Jepang Mohon pamit Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa